Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya salsa bela channel ya teman-teman ya aku hari ini mau memasak terong aku masak dengan sarden ya teman-teman ya pokoknya menunya sangat simpel sekali simak videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe salsa bela channel ya teman-teman ya dan aku doakan semoga teman-temanku semuanya diberikan kesehatan diberikan kelancaran riskinya ya teman-teman yuk simak terus videonya sampai selesai ya nah ini ya teman-teman ya bahan-bahan sarden aku masak dengan terong ya teman-teman ya nah ini ada 3 buah terong dan juga ada lobo ijo ya teman-teman ya dan juga ada cabai merah yang sudah aku iris-iris ada bawang merah, bawang putih dan ada tomat dan juga ada penyedap dan ini ada sarden satu botol ya teman-teman ya yuk simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ya pokoknya sangat simpel sekali aku mau mengiris terongnya ini dan cabainya ini dulu ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya pertama-tama aku mau apa, ngiris terongnya ini ya teman-teman ya dan aku sudah siapkan air aku kasih garam ya teman-teman ya supaya nanti terongnya gak biru ya teman-teman ya nah ini gak aku kupas ya teman-teman ya tadi aku sudah cuci bersih apa terongnya ya teman-teman ya nah kayak gini aku mau ini lah menjadi dua ya teman-teman ya dan aku apa potong panjang-panjang kayak gitu ya teman-teman ya kayak gini nah kayak gini ya teman-teman ya besar-besar kayak gini dan ini aku rendam dan ini nanti aku mau goreng dulu ya teman-teman ya pokoknya simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman semuanya kayak gini ini terong kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman ya dan aku tapi kalau masak ini gak aku suka gak aku kupas ya anunya ini apa kulitnya pesaran pokoknya seterusnya kayak gini ya teman-teman ya dan juga cabainya ini juga aku iris-iris ya teman-teman ya ini cabainya ini apa sudah berapa hari ya teman-teman ya makanya agak keriput ya yang penting gak keriput kayak apa kayak kulit nenek kayak gini aku miris ini saja ya pokoknya menurut selera saja ya teman-teman ya mirisnya itu ya nah kayak gini dan aku mau siapin ini teplon untuk menggoreng terong dan juga lombok hijaunya ya teman-teman ya pokoknya simak terus ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya aku sudah memanasin minyak dan aku goreng di teplon ya teman-teman ya nah ini dan apa teplonnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman ya aku mau goreng dulu nah kayak gini Bismillahirrahmanirrahim kita goreng agak alup kayak gitu saja ya teman-teman ya dan lanjut nanti kita angkat kayak gitu nanti kita masak kembali ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya terongnya gorengnya kayak gini saja ya teman-teman ya aku mau tiriskan terus ini ya ini terongnya ini kalau masak dengan sakit itu kalau nggak digoreng dulu itu nggak apa-apa ya teman-teman ya menurut selera saja tapi aku cara masaknya kayak gini ya teman-teman ya supaya ini nanti cepat ya teman-teman terongnya ini supaya nggak langung gitu lah teman-teman oke dan lanjut aku mau goreng ini apa lombok hijau ya teman-teman ya kita goreng sebentar saja tidak usah matang-matang nanti kita masak ya teman-teman ya kayak gini dan aku nanti masaknya aku ganti teflonnya agak besar ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya aku sudah mau apa memasaknya ya teman-teman ya sudah aku apa manasin minyak untuk menggoreng ini ya teman-teman ya nah ini ada tomat bawang merah bawang putih dan juga apa ini kabe merah ya teman-teman ya ini aku masuk kita goreng sampai bagus ya teman-teman ya ini apa bawang merah bawang putih aku mau tampak mananya ya kurang ya ini minyak gorengan angkadi apa free roll kayak gini nah ini ya teman-teman ya ini bumbunya susun matang ya teman-teman ya susun baru aku mau masukkan ini sardinya tapi aku masukkan ini ya teman-teman ya bumbunya dulu sardinya nanti ya nanti takut apa hancur ini aku masukkan ini apa ini sausnya dulu nah kayak gini kayak gini ya kita masak sebentar sudah kayak gini ya teman-teman ya aku kasih air mendidih sedikit ya teman-teman ya sepertinya saja sepertinya saja dan lanjut aku masukkan apa cabai hijaunya tapi yang aku goreng dan aku kasih tambah ini penyedap kabu jamur ya teman-teman ya oke dan juga ini terong ya teman-teman ya terongnya aku masukkan juga oke oke kita masukkan gini dan juga aku kasih sedikit gula ya teman-teman ya tadi saja oke oke ini ini apa itu harum ya juga harum baunya ya nah kayak gini kita masak dan nanti terakhir ini ya teman-teman ya ikan sardinya ya teman-teman nah ini tadi sudah aku coba ya rasanya indirita ya teman-teman ya ya kayak gini ikan sardinya aku masukkan nah kayak gini kita adu-adu sebentar saja dan lanjut boleh kita sajikan ya teman-teman ya sangat mudah sekali semuanya nah kayak gini teman-teman nah kayak gini warnanya itu sangat cantik sekali ya teman-teman ya nah aku tunggu sebentar lanjut kita sajikan ya teman-teman ya nah ini ya teman-teman ya sarden dimasak dengan terong lombok hijau ya teman-teman ya pokoknya sangat simpel sekali sangat mudah teman-teman ya dan ini baunya itu sangat sedap untuk menggagakan diet saya ya teman-teman ya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe saya beli channel ya teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!